Seperti halnya lahan yang berada di samping Rusunawa, Kelurahan Nambangan Lor, kecamatan Manguharjo, Kota Madiun ini. Lahan ini mulai digarap Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun untuk nantinya ditanami tanaman produktif. Selain itu, pemerintah Kota Madiun juga tengah melakukan pendataan lahan-lahan kosong di sejumlah kelurahan yang nantinya juga akan dimanfaatkan. Wali Kota Madiun, Maidi menjelaskan, pihaknya bakal melibatkan masyarakat untuk turut menanam di lahan tersebut. Hal itu agar kebutuhan dasar masyarakat dapat tercukupi. Hal ini sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka inflasi. Liga bulan ke depan, kita tidak boleh mengandalkan itu saja. Maka lahan tidur di kota semua kita bangunkan. Artinya masyarakat silahkan kita siapkan lahan, kita siapkan buku, kita siapkan air, kita siapkan bukit silahkan menanam. Jadi artinya dia bisa menghidupi kebutuhannya sehari-hari yang tidak mengeluarkan uang, banyak. Setelah itu terjadi barang mahal, dia sudah tidak mengeluarkan uang lagi. Sehingga kebutuhannya dasar ini sudah tercukupi. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mandiun, Muntoro Danardono mengatakan, untuk lahan nantinya akan ditanami cabai, tomat, hingga kacang-kacangan. Untuk tahap awal, pihaknya tengah menggarap tiga titik lahan. Luasan lahan yang tengah digarap saat ini sekitar satu hingga dua hektare. Sementara ada tiga lahan yang kita garap, karena juga menunggu musim, mas. Nanti tanam cabai, kemudian musimnya masih panas, rawan tidak berhasil. Sambil menunggu musim hujan, nanti kan mudah pertumbuhannya jangan cepat. Kalau hektarnya mungkin sekitar satu, satu setengah lah, sampai dua hektare nanti. Rencananya masih bisa tambah lagi nanti. Kita masih pentarisir lahan-lahan tidur, lahan-lahan kosong di masing-masing kuran. Selain menyiapkan lahan untuk tanaman produktif, Wali Kota Mandiun juga membagikan minyak goreng hingga sayuran gratis kepada warga. Hal itu sebagai langkah dalam menekan angka inflasi. Terlebih, kenaikan harga bahan bakar minyak BBM bakal berdampak pada kebutuhan masyarakat.